Intro Beralih ke informasi lainnya, Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S dan Kelompok Kerja Guru atau KKG Gugus Surgi Mufti Bencer Masin Utara menggelar halal-halal guna kembali menjalin selaturahmi dan mempererat kebersamaan antara para guru dan kepala sekolah. Dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan menggunakan masker para Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S dan Kelompok Kerja Guru atau KKG Gugus Surgi Mufti Bencer Masin Utara menggelar halal-bihalal Senin 31 Mei 2021 di SDN Surgi Mufti 1 Bencer Masin. Melalui pertemuan halal-bihalal ini bertujuan untuk menjalin selaturahmi yang semakin erat dan penuh semangat kekeluargaan. Ini sangat bagus. Di Gugus lain memang kelihatannya belum ada seperti ini. Di sini kan halal-bihalal, dan menyeselingi dengan kegiatan KKG, apalagi diisi dengan ceramah agama. Jadi sangat bagus untuk kegiatan guru-guru, selain pengetahuan umum, juga dapat pengetahuan agamanya. Kami menanggapi kegiatan ini luar biasa, dan saya salah putuan rumah menyambut positif. Jarang-jarang di dalam gugus ini kebetulan pas kegiatan KKG, pembarengan dengan halal-bihalal ini. Jadi saya luar biasa, sangat senang sekali. Terima kasih kepada pengurus KKG, sehingga kami mendapatkan tempat, sehingga ada acara yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan halal-bihalal ini, keakrapan kita semakin bagus, sehingga bisa menunjukkan program-program yang akan ini untuk kita menunjukkan pada masa yang datang. Nama lengkapnya, Bang? Abdul Hadi SPD Selapuk, Ketua K3S. Kami mengundang Ustaz Ahmad Subjana Banjari dan Ustaz Jumuran untuk mengisi acara tausiyah dan membacakan tilawah ayat suci Al-Quran sebagai penguatan spiritual bagi guru-guru di gugus surgi mupti, dan sekaligus berhalal-bihalal supaya kami ke depan bisa lebih baik lagi dalam menjalin silaturah ini. Dalam halal-bihalal tersebut, juga diisi tausiyah agama oleh Ustaz Ahmad Sopyan sebagai penguatan spiritual bagi para guru di gugus surgi mupti Banjarmasin. Rijaliapan di Banjar TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.